Minyak goreng Masyarakat dipasarkan melalui media sosial dan hasilnya pun digunakan untuk kebutuhan warga masyarakat di desa Sirna resmi. Sunda Galih, mahasiswa IPB Bogor ini berinovasi membuat lilin aroma terapi dari bahan minyak jelantah. Minyak yang tidak terpakai ini kini memiliki nilai ekonomis. Pembuatan lilin aroma terapi tersebut juga sukses membuka peluang wira usaha ibu-ibu PKK di desa tersebut. Dalam keterangannya disebutkan bahwa pembuatan lilin ini cukup mudah hanya dengan campuran dari minyak jelantah, farafin, essential oil atau pewarna dan pewangi. Lilin aroma terapi ini hasilnya cukup menjanjikan. Pembuatan lilin aroma terapi dilakukan Sunda Galih ketika mendapat beasiswa dari salah satu perusahaan semen di wilayah kecamatan Gunung Guruh. Untuk melakukan inovasi, berbekal pendidikan Sunda Galih bersama ibu-ibu PKK, desa Sirna resmi akhirnya membuat lilin aroma terapi dengan memanfaatkan limbah minyak jelantah. Baik, pada awalnya itu memang saya pendaftar beasiswa SCG Sharing the Dream, tingkat S1, dan salah satu persyaratannya itu kita harus membuat SI Community Project, di mana nanti itu SI itu akan diimplementasikan dan juga diwujudkan di mitra masing-masing. Dan dalam masa itu tersebut saya mengusungkan kegiatan emission, yaitu pemberdayaan masyarakat desa Sirna resmi melalui pemanfaatan lilin minyak jelantah untuk desa Sirna resmi ini yang lebih berserkit lagi. Begitu untuk asal-muasalnya. Dan juga mungkin untuk latar belakang lainnya, karena memang permasalahan limbah minyak jelantah ini itu sudah dikesampingkan oleh masyarakat umum, jadi pengetahuan masyarakat terkait bahaya akan limbah minyak jelantah ini itu masih kurang, sehingga perlu diedukasi lebih lanjut terkait pengalahannya itu seperti apa. Sangat senang sekali, sangat entusias sekali kami sebagai ibu pekakang, yang awal kita tidak tahu apa yang mengenai minyak jelantah itu, kan kita sebagai ibu rumah tangga ya, kalau mengenai minyak jelantah itu pembohongan itu suatu sembarangan ya, dengan adanya ini kita bisa mempatkan minyak jelantah untuk membuat talian armih terapi. Sejak kapan, Bu? Sejak dari, kalau pembohongan itu sejak bulan September, Bu. Nah, Bu, apa manfaatnya, Bu, dari, dengan adanya proses ini, Bu, dan untuk ibu PKK sendiri, Bu? Manfaatnya kita sebagai ibu PKK, yang pertama itu mendapatkan kegiatan dari ibu-ibu PKK, dari pembuatan lilin aroma terapi ini, yang nomor satu itu kita menjadi mendapatkan cuan, itu yang nomor satu. Lilin aroma terapi ini dijual dengan harga Rp28.000. Pemasarannya pun basi di sekitar Sukabumi dengan memanfaatkan media sosial. Dari Kabupaten Sukabumi, Sofuan Julfikar dan tim Liputan MGS TV melaporkan.